Sakitnya sih sebenarnya, apa namanya, kemarin mendadak di hari minggu. Bu, gitu kita juga gak tau, tapi ternyata ada ususnya bocor dan harus menjalani operasi. Operasi tadi malam dilakukan jam 11 sampai jam 2. Terus udah gitu aku jam 3 pulang, karena aku pikir udah selesai operasi baik-baik aja, ternyata pagi itu keadaannya malah memburuk gitu kan. Nah, biasa kan, tapi mama udah anfal dua kali tadi sebelum apa-apa juga akhirnya, ya kita sekeluarga mengikhlaskan lah. Jadi tadi pas saya tungguin malah mama juga, terbiasa saya pas sholat pasar, Adik Ipar nungguin, terus selesai sholat saya dipanggah sekur itu mama udah gak ada. Jam berapa itu persisnya? Jam berapa? Jam 16.20. 16.20. 16.20. 16.20. Sebelumnya mama memang sudah ada rasa yang dirasa? Ini kalau lambung, ini termasuk bukan penyakit, penyakit lama ya, ini termasuk penyakit baru dan ternyata langsung parah. Maksudnya lumayan kaget kita juga gak tahu. Cukup mengagetkan, tapi keluarga semuanya Alhamdulillah mengikhlaskan, keluarga semua udah ikhtiar melakukan yang terbaik. Operasi pun sudah dilakukan, menanggulani perforasi yang ada itu, tapi ternyata kemudian kondisi pasca operasinya memburu. Jadi, insyaallah mudah-mudahan Alhamdulillah, mohon diampuni, mohon dimaafkan segala dosa dan kesalahannya, dan kami, keluarga, mohon doanya. Ya, itu semuanya terjadi begitu cepat, saya juga kayak nangyang, Kak. Mbak, ketika bocor itu di rumah apa? Mbak, setelah di OSG kita boleh tahan. Jadi, ternyata itu parah banget, lantusnya mamah kesakitan, dan sakit nangis-nangis reaktornya. Aku pikir, mamah, udah tahan, ternyata emang karena itu dia sakit banget. Sebelum dibawa ke rumah sakit, sudah mengelurut rasa sakitnya itu, udah parah? Justru karena ada rasa sakit itu, lantas kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diobservasi lebih lanjut. Lantas kemudian dari hasil pemeriksaan, dicurigai ada perforasi, dan kemudian harus dilakukan tindakan secepatnya untuk itu. Oke, oke. Oke. Sosok abang rumah seperti yang disini. Mama tuh termasuk, kita pasti akan kangen, karena tiap hari kadang-kadang maka, Mbak, 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 Mbak. Memang kalau kita berpikir sebulan belakangan ini tuh, ya kadang-kadang kita agak kesel, aduh, Mama bawel banget sih, apa gitu. Jadi, pasti aku, anak-anak, yang lain, adik-adik akan merasa, ya Allah, ternyata Mama tuh dari kemarin tuh bawel nyebelin kayak menandakan sesuatu, gitu loh, gitu. Dan kan ayah aku sedih, Papa tuh, Papa kan udah nggak, misalnya kita pikun ya, nggak bisa dibilang normal. Jadi, kita nggak bawa Papa ke rumah sakit. Waktu aku bawa Mama ke rumah sakit pun, aku sampai niti, Papa mau tetangga. Karena mereka tinggal berdua, gitu loh. Mereka emang nggak mau dikasih orang rumah, gitu. Jadi, ibar jadikan jadi aku, Papa juga pun nggak ngerti apa-apa, gitu. Sampai tadi, kadang ngeliat Mama udah gitu, aku video call lah. Aku video call. Terus dia baru, cut. Ya Allah, ya Allah. Oke ya? Udah. Makan dulu ya. Iya, mbak. Iya, mbak. Iya, mbak.